bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama membaca al-fatihah kita khususkan untuk penulis kitab yaitu al-imam al-ghazali dan juga untuk seluruh para guru kita dan juga orang tua kita dan juga kita semuanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu marfahnya bagi kita memberikan keistikamahan kepada kita untuk mengikuti Sayyidina Rasulullah s.a.w ala hadhin niya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa s.a.w al-fatihah audzubillahimbinasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim iya kan a'budu wa iya kan asta'in dinasiratul mustaqim siratul ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladholin amin alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbana syrahlana sudurana wa yasirlana umurana wahlu lugdatan min lisanina wafqahu qawlana Allahumma ftahlana futuhal arifi nabi kuallimnal adaba ma'ak jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kajian yang lalu kita telah sampai kepada akhir dari pengantar imam al-ghozali dari kitab hidayatul hidayah dimana al-imam al-ghozali di akhir pengantar tersebut menyampaikan bahwa jika kita ingin berhasil untuk mencapai kepada akhir dari sebuah hidayah maka kita harus mengatur waktu kita menyusun waktu kita agar kita dapat membagi waktu tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian al-imam al-ghozali melanjutkan dengan pembahasan yang pertama dari tema ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu adabul istiqadhi minan naumi adab tata cara bagaimana semestinya kita bangun dari tidur ini menunjukkan bahwa al-imam al-ghozali ingin mengajarkan kepada kita bahwa dari bangun tidur hingga tidur lagi yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala dari bangun tidur hingga tidur lagi yang diingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang bisa mencontohkan ini sempurna Rasulullah contoh paling sempurna Rasulullah tidak ada contoh lain maka ketika kita dari bangun tidur sampai tidur lagi yang kita ingat hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak yang lainnya maka tidak menutup kemungkinan ketika kita tidur kita akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah s.a.w karena apa karena yang kita ingin contoh adalah Rasulullah jadi yang kita rindukan Rasulullah s.a.w maka berapa banyak contohnya ya anak-anak kita ya anak saya ini kalau lagi main kemudian dia di sekolah tengkar yang dia igaukan itu musuh dia karena itu yang dia ingat nah kalau kita yang kita ingat Rasulullah s.a.w dari bangun tidur sampai tidur lagi ingin mencontoh Rasulullah s.a.w di dalam mimpi ketemu Rasulullah dan itu tidak mungkin diustak maka Imam Al-Ghazali ingin menunjukkan kepada kita bahwa agama kita ini sudah mengatur detil dari bangun tidur sampai nanti tidur tidur lagi di halaman 15 wahai saudaraku jika kamu bangun terbangun dari tidurmu fajtahid antas taikizo qobla tulu'il fajri maka hendaklah engkau berusaha untuk bangun sebelum terbit fajar atau sebelum adhan subuh ini beliau menasehati kita agar kita bangun sebelum adhan adhan subuh kenapa sebelum adhan subuh ini kalau untuk Rasulullah wajib tahajud itu wajib jadi kalau kita sedikit-sedikit ingin mengikuti Rasulullah s.a.w maka sholat tahajud itu wajib bapak-bapak bukan hanya istri dua istri tiga istri empat itu kan yang digembor-gemborkan untuk mengikuti sunnah tapi bangun sebelum subuh sholat tahajud itu wajib bagi Rasulullah tapi karena rahmat bagi umatnya tidak diwajibkan untuk umatnya tapi menjadi sunnah sunnah itu bagaimana sunnah itu dilakukan sekali saja seumur hidup itu sudah tercatat sebagai mengikuti sunnahnya Rasulullah s.a.w maka ketika ada dorongan di dalam diri kita untuk ingin bangun sebelum fajar kemudian ingin sholat tahajud segera laksanakan karena itu sunnahnya Rasulullah s.a.w kalau tidak percaya coba datang ke vila kemana gitu di atas gunung pasti gak ada sinyal tapi kalau tengah malam sinyal itu penuh bangun bangun jam satu bangun jam dua itu sinyal penuh mau dimanapun kita tengah malam itu penuh itu hp bagaimana kalau sinyalnya Allah s.w.t karena apa karena yang lain tidur karena yang lain tidur gak ada yang bermunajat maka interaksi dengan Allah lebih mudah kapan itu di malam di malam hari di malam hari di sepertiga malam dan setelahnya ini sunnahnya Rasulullah s.a.w. walyakun awaluma yajri ala kolbika walisanika zikrullah zikrullah ta'ala maka hendaklah yang pertama kali terdetik lewat fi kolbika di dalam hatimu walisanika dan lisanmu apa zikrullah ta'ala mengingat Allah s.w.t jadi bangun tidur yang diingat Allah bukan pintu kamar mandi yang diingat Allah s.w.t ini bangun tidur yang diingat Allah s.w.t artinya apa ketika bangun tidur kita ingat Allah s.w.t melihat anak ingat Allah s.w.t melihat istri ingat Allah s.w.t jadi yang diingat penciptanya melihat orang zolim yang diingat Allah s.w.t melihat orang adil yang diingat Allah s.w.t melihat apapun yang diingat Allah s.w.t akan tetapi kalau kita melihat kezoliman yang kita ingat adalah kezoliman itu atau orang itu maka kita kemungkinan besar akan berbuat zolem juga oh dia zolem kok kenapa saya gak boleh menzolimi dia kalau kita melihat orang pintar melihat orang alim melihat orang adil kemudian kita lihat keadilan itu sumbernya dari personal orang tersebut yang lahir fanatisme yang lahir fanatisme jadi kalau nanti dia salah kita akan terus bela maka ingat Allah s.w.t ini ketika bangun tidur mengingat Allah s.w.t zikrullah maka katakanlah ucapkanlah berdoa ketika itu segala puji atas Allah s.w.t yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami setelah menjadikan kami mati maka kita tidur itu mati setelah itu dibangunkan kembali dibangkitkan kembali siapa yang membangkitkan berapa banyak orang yang tidur kemudian gak bangun lagi dan gitu tidurnya belum baca doa lagi terus mau ketemu siapa mau ketemu Allah memang bisa kan belum isi pulsa atau jangan-jangan kita gak punya hp atau gak punya akses gak punya barcode barcode kita apa setelah setelah mewafatkan kami mematikan kami dan kepadanya kami kembali setelah itu itu dibaca adalah doa doa di pagi hari atau zikir pagi asbahna asbahna wa asbahal mulku lillahi wal azamatu was sultanu lillahi asbahna artinya kami memasuki pagi ini jadi kami bisa hidup di pagi ini wa asbahal mulku lillahi dan kerajaan ini al-mulku itu artinya dunia kerajaan Allah yang bentuknya nampak itu al-mulku kalau al-malakut itu kerajaan Allah yang tidak nampak artinya alam lain namanya malakut malakut alam malakut itu alam yang tidak nampak alamnya malaikat alamnya jin alam-alam yang tinggi lah di atas kita bedanya apa alam alam malakut itu malak malak itu artinya malaikat malak itu apa alam yang tidak nampak tapi alam yang tidak nampak ada dua ada alam yang di atas alam kita yaitu alam malaikat ada alam yang di bawah kita yaitu alam jin jadi jangan dikira jin itu alamnya di atas kita bukan itu di bawah kita itu di bawah alam manusia asbahal mulku lillah kerajaan ini milik Allah subhanahu wa ta'ala wal-azamatu dan keagungan was-sultan dan kekuasaan lillah milik Allah subhanahu wa ta'ala wal-izzah kemuliaan keagungan juga wal-kudrah dan seluruh kemampuan kekuasaan lillahi rabbil alamin milik Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin Tuhan semesta alam asbahna ala fitratil islam kita di pagi ini kami di pagi ini kami menjadi apa ala fitratil islam di atas fitrah islam wa'ala kalimatil ikhlas dan di atas kalimat ikhlas kalau ikhlas ini panjang jadi surat al-ikhlas itu ada dua yang pertama adalah kul huwallahu ahad itu al-ikhlas yang pertama al-ikhlas yang kedua kul ya'ayuhal kafirun itu juga surat surat al-ikhlas maka disini ada seorang sahabat dari keturunannya nabi yusuf namanya abdullah bin abdussalam namanya diganti oleh rasulullah itu pertama kali masuk islam dia bertanya kepada sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam agamanya yahudi sebelumnya bertanya kepada sayyidina rasulullah siflana robbak sebutkan sifat-sifat tuhanmu kemudian nabi muhammad diam kenapa diam menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ini jamnya mati saya mohon diingatkan ketika bertanya rasulullah tidak langsung menjawab kenapa karena menunggu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini bukti bahwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh gerak gerik beliau keputusan beliau segala yang terdetik dalam diri beliau setiap hela nafas beliau itu diatur oleh wahyu menunggu wahyu menunggu wahyu kemudian turun malaikat jiblir dengan dengan apa dengan wahyu apa wahyunya wahyunya surat al-ikhlas setelah mendengar surat al-ikhlas Abdullah bin abdussalam tadi langsung memeluk agama islam dan kemudian bersembunyi dari orang-orang yahudi tinggal bersama sayyidina rasulullah di mazina karena apa keselamatannya akan terganggu jadi sebenarnya kalau ingin mengerti tentang tauhid tentang mengesahkan Allah baca surat al-ikhlas fahami surat al-ikhlas itu sudah cukup tidak butuh membaca yang jelimet-jelimet untuk kita terbukti apa terbukti guru kami yaitu Kiai Haji Ahmad Marwazi beliau berkali-kali minta diajarkan buku-buku tauhid yang detail-detail segini yang tebal 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 banyak tebal kemudian guru-guru beliau mengatakan sudah gak usah baca itu tapi beliau tetap ingin belajar ketika itu akhirnya gurunya manggil sudah ayo kalau ingin belajar datang ke rumah beliau kemudian dikatakan oleh sang guru apa baca surat al-ikhlas setelah baca sudah kita sudah selesai belajar tauhid jadi kita gak usah belajar yang terlalu jelimet terlalu rumit masalah tauhid konsep-konsep itu sulit kita cukup membahas apa membahas tentang syahadat yang seperti itu saja gak perlu yang detail-detail jadi ikhlas ini panjang ceritanya karena kalau kita wa asbahna wa ala kalimatil ikhlas dan Allah menjadikan kita di padi itu tetap berada di atas kalimat ikhlas maka itu harus kita syukuri karena apa karena kesimpulan dari satu kitab yang kita baca ini itu ikhlas jadi kalau kita sudah sampai kesimpulan maka kita tutup majlis ini dan kita tidak lanjutkan ke minggu-minggu depan karena sudah sampai kepada kesimpulan yaitu kalimatnya ikhlas jadi kesimpulan dari semuanya nanti ini adalah ikhlas asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dibagi ini Allah menjadikan kita berada di atas agama nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam maka disini kita harus menambahkan apa sayyidina kenapa kita tidak pernah menemukan ini pendapat ini pendapat hanya pendapat saja saya tidak memaksakan ini pendapat mayoritas para ulama Syekh Muhammad Fadhil al-Zilani yang kami dampingi sekarang dalam satu bulan setengah ini beliau keliling Indonesia berda'wah safari da'wah beliau mengatakan tahun 70-80 di Turki di Mesir di bahkan di Madinah di negara manapun itu adhan semuanya pakai sayyidina tapi di akhir-akhir ini tahun 90-an tahun 2000 sudah masuk ke tahun-tahun itu sudah mulai hilang kata itu bahkan sekarang mulai perdebatan itu sengit tapi itu fakta mengatakan sejarah seperti itu kenapa demikian alasannya kenapa karena saya tidak mungkin dong memanggil orang tua saya langsung namanya pasti panggil anak saya manggil saya Buya artinya Bapak saya kemudian ada yang manggil Abi ada yang manggil Bapak ada yang manggil Ayah ada gak anak kecil yang manggil orang tuanya langsung namanya misalkan anak saya manggil saya Aska saya mau makan itu bagaimana lah ini kita memanggil makhluk yang paling mulia yang diutus untuk menyelamatkan kita kemudian kita panggil Muhammad begitu itu ada contohnya gak dari para sahabat tidak ada buka semua buku hadis ada tidak Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kola Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak ada di dalam buku pasti kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kola Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidak yang menyebutkan nama tidak ada di dalam Al-Quran ada tidak Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu langsung namanya Ya Muhammad ada tidak katakanlah wahai Muhammad tidak ada coba kita kita baca tiga surat yang terakhir kul a'udhu kul buallahu ahad katakanlah masa Allah gak bisa mengatakan di dalam Al-Quran kul Muhammad allahu ahad bisa tidak bisa tapi Allah tidak menyebutkan nama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena apa karena kecintaan kul a'udhu bi-rabbil falak kenapa gak ada kul Muhammad gak ada tidak disebutkan nama beliau kenapa karena kecintaan kul a'udhu bi-rabbil kenapa gak kul Muhammad a'udhu bi-rabbil enggak ada nama itu tidak ada kenapa karena kecintaan Allah sallallahu wa ta'ala kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi saya tidak mengatakan disini adanya harus pakai asyidina Muhammad ribut nanti ribut ribut nanti tapi kami ditebet pakai tapi kami ditebet pakai dan kami sudah siap untuk untuk itu dan tidak ada yang protes kemudian ini tentang wa'ala dini nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini kita tambah wa'ala dini Sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ini tidak apa-apa nah ini kenapa nikmat yang paling besar bagi kita adalah tidak pernah bertemu dengan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kita beriman itu kita harus syukuri kenapa karena ada paman-pamannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kenikmatan untuk bertemu dengan Sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman artinya apa Allah menutup hidayah bagi mereka dan ini harus kita syukuri maka disini ketika bangun tidur kita harus bersyukur karena Allah masih membangunkan kita dan bisa hidup atas keimanan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas millah ajaran abina bapak kita yaitu nabi ibrahim alaihi salam hanifa muslimah hanifa muslimah artinya nabi ibrahim itu lurus muslimah dan muslim dan nabi ibrahim bukan termasuk dari golongan orang-orang yang musyrik setelah itu berdoa ya Allah aku memohon kepadamu kami memohon kepadamu engkau mengutus kami di hari ini kepada seluruh kebaikan kebaikan disini kebaikan apa kebaikan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang di wahyukan kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam bagaimana kita bisa mengetahui kebaikan kalau kita tidak tahu kebaikan dengan standar syariat itu seperti apa maka disini landasannya harus ilmu landasannya harus ilmu tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang baik mana yang buruk tanpa ilmu kita tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang menutup ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dari hati seorang hamba itu yang paling berat satu kesombongan kenapa kesombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Quran itu langsung dari Allah atau melalui Malaikat Jibril melalui Malaikat Jibril Al-Quran itu melalui Malaikat Jibril sekarang pertanyaannya mana yang lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Malaikat Jibril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk yang paling mulia tidak ada yang lebih mulia dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa bisa demikian ketika Israq Mi'raj tanggal 27 kemarin itu Nabi Muhammad Israq Mi'raj Israq kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha setelah di Sidratul Muntaha apakah Malaikat Jibril dapat melanjutkan perjalanan tidak bisa yang bisa hanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laudanautu kalau Malaikat Jibril kalau saya melangkah satu lagi satu langkah lagi lah taraptu maka aku akan terbakar artinya Malaikat Jibril tidak diciptakan untuk itu jadi yang lebih mulia adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu kenapa Allah justru mewahyukan lewat Malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad itu tawaduk namanya jadi kalau Nabi Muhammad menerima dari Malaikat Jibril kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar dari Nabi Khidir maka apa susahnya dari kita untuk belajar kepada orang yang berada di bawah kita apapun itu mau dari akademisnya di bawah kita secara akademis titel apa semuanya di bawah kita tapi kemudian kita belajar dari dia selama ilmu itu dari Allah karena Allah tidak menutup ilmunya bisa jadi Allah membukakan pintu hati seseorang kemudian dimasukkan ilmunya tanpa embel-embel serata itu bisa saja Allah memasukkan ilmu itu maka itu kesombongan sekarang yang terjadi seperti itu kita sekarang diuji dengan hal kesombongan tersebut kita merasa lebih alim daripada orang lain sehingga kemudian kita menutup diri untuk menerima ilmu dari orang orang lain dan itu kami rasakan ada orang alim tapi gak pernah ke timur tengah kemudian kami merasa kan yang 10 tahun di Mesir saya kenapa saya harus belajar dari dia itu kesombongan ternyata itu yang menutup ilmu-ilmu Allah dari kami sehingga kemudian ilmu Allah itu tidak sampai kepada hati kami yang ada adalah ilmu itu hasil dari kesombongan kami meskipun ilmu itu benar tapi karena kesombongan tersebut akhirnya kesombongan itu yang menutup pahala tersebut tapi ilmu Allah tetap sampai kepada hambanya maka disinilah maksud dari hadis Sayyidina Rasulullah S.A.W inna allaha layansuruh hadad dina birojulin fajir sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menolong agama ini dengan bantuan hambanya yang fajir fajir itu ahli maksiat maksiat apa maksiat hati maksiat beneran maksiat lahir maksiat batin artinya ilmu yang disampaikan ilmu Allah dia merasa itu milik dirinya sendiri sehingga dia tidak mendapatkan pahala kemudian orang jamaahnya muridnya mendapatkan ilmu tersebut kerugi tidak rugi maka disini ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap pagi hari agar Allah mengutus kita di hari itu untuk kebaikan seluruh kebaikan dan aku berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari berbuat maksiat di dalam hari itu di hari itu atau melakukan perbuatan buruk dan kemudian melakukannya kepada orang muslim Allahumma bika asbahna ya Allah bika denganmu maksudnya kita menjadi bika asbahna di pagi ini kita denganmu gitu tidak kita bisa hidup di pagi ini itu disebabkan oleh kekuasaanmu yaitu karena kekuasaan Allah kita bisa hidup di pagi ini demikian juga dengan kudrohmu kami bisa sampai ke sore hari dan dengan kudrohmu juga dengan kekuasaan juga kami bisa hidup dan dengan kekuasaan juga kami mati dan kepadamu kami dikumpulkan atau kami kembali kebaikan dari hari ini dan kebaikan yang ada di hari ini dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pagi ini hari ini dan seluruh keburukan yang ada di hari ini ini doanya sampai disitu kemudian al-imam al-ghazali menyebutkan dan jika engkau menggunakan pakaianmu memakai pakaianmu maka niatkanlah dengannya melaksanakan perintah perintah Allah subhanahu wa ta'ala fisat triaurotika yaitu dalam menutup auratmu jadi niat kita menggunakan pakaian ini adalah untuk menutup aurat melaksanakan perintah Allah menutup aurat bukan kemudian untuk menunjukkan bahwa saya punya jubah saya punya baju baru saya punya pakaian yang mahal bukan itu tapi niatnya untuk menutup aurat sebagaimana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdhar dan berhati-hatilah ayyakuna kosduka jangan sampai niatmu min libasika dari menggunakan pakaian tersebut murahat al-khalqi yaitu mencari perhatian dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala artinya menggunakan pakaian agar mencari perhatian dari orang lain oh ini pakaian saya yang paling benar nih oh pakaian dia salah itu kan yang kita perdebatkan padahal Islam itu aturan pokoknya adalah menutup aurat selama menutup aurat gak usah diprotes itu kan tidak sesuai tidak sesuai bagaimana jangan-jangan kita yang belum faham perintah dari sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang kita yakini kebenarannya maka selama menutup aurat gak usah kita protes ketika melihat orang tidak menutup aurat jangan merasa lebih baik dari dia bukan berarti kita tidak mengingkari bahwa menutup aurat itu membuka aurat itu tidak salah tidak membuka aurat itu salah harus kita ingkari tidak menutup aurat itu tapi jangan merasa lebih baik daripada orang yang tidak menutup aurat fatah dan kemudian kamu akan merugi merugi apa merugi di dunia merugi di akhirat karena tidak mendapatkan pahala dari Allah karena apa karena ada terbesit di dalam hati kita niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ini yang dapat al-fakir kaji pada kesempatan kali ini masih ada waktu kurang lebih lima menit silahkan jika mungkin ada pertanyaan jatuh 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 masya Allah alhamdulillah semakin mengingatkan kita ada poin-poin dalam hidupan kita mungkin sudah seusia seperti ini kita diingatkan kembali bahwa sejak bangun tidur memang sebaiknya dan dihancurkan oleh Allah untuk senantiasa ingin kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ingin jadi kita semua insya Allah bapak ibu baik silahkan yang ingin bertanya satu atau dua pertanyaan oke bapak biar situ saya maju pak salam walaikumsalam 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 terkait malam sebelum tidur selalu jatuh kita membaca serah mati keras kalau bisa tiga kali apa benar pahala buah surat alitrasi kali sama dengan al-qur'an bahwa berjalan berhasil baik bismillahirrahmanirrahim wassalat wassalamu ala sayyidina rasulillah walaikumsalam 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 benar itu hadis hadis sohi dijelaskan oleh sayyidina rasulillah sallallahu alaihissalam yaitu ketika kalau tidak salah itu sayyidina ali sayyidina ali yang bertanya kemudian baca surat al-ikhlas tidak kali itu sudah sama dengan hatam hatam al-qur'an itu sudah benar memang pahalanya seperti itu kenapa demikian ya wallah alam ada apa dibalik surat al-ikhlas itu maka yang perlu kita yakini adalah bacaan bacaan al-qur'an yang kita baca itu memancarkan cahaya tapi kita tidak melihat cahayanya dan itu akan melindungi kita melindungi melindungi kita nah itu wallahualam masalah pahala itu seperti apa wallahualam pahalanya itu seperti apa kita tidak tahu pahalanya seperti apa itu tidak tahu tapi yang jelas ketika sayyidina rasulillah mengatakan seperti itu artinya itu bocoran dari orang dalam bahwa baca al-ikhlas tiga kali itu sama dengan hatam hatam al-qur'an tapi kemudian apakah sama ketika orang menghatamkan al-qur'an kemudian dengan orang yang cuma mencukupkan dengan baca al-ikhlas itu pasti ada keutamaan keutamaan masing masing-masing keutamaan keutamaan masing-masing jangankan itu ini kami baru selesai menerjemahkan tafsir dari Syed Abdul Qadir Al-Jilani Syed Abdul Qadir punya manuskripnya ditemukan di beberapa tempat salah satunya di perpustakaan Fatikan itu sudah 15 tahun yang lalu dicetak tapi ya ini baru diterjemah sekarang di dalam tafsir tersebut itu setiap kali Syed Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan Bismillahirrohmanirrohim setiap surat itu beda terjemahannya itu Bismillah saja itu Bismillah Bismillah saja artinya setiap firman Allah itu memiliki makna sendiri dan maknanya itu tidak terbatas kenapa tidak terbatas karena Allah yang memiliki meliputi ilmunya yang paling lengkap itu hanya Allah yang sempurna hanya Allah kita hanya dititipkan sedikit-sedikit maka disini ayat-ayat Al-Quran itu memiliki keutamaannya masing-masing keutamaannya apa ada dijelaskan di buku-buku para ulama dan di tafsir-tafsir para ulama dan pastinya di dalam hadis Rasulullah kalau pahala alikhlas memang benar seperti itu pahalanya Allah Rasulullah silahkan ya pas waktunya Alhamdulillah silahkan baik mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan keistikomahan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah secara lahir dan secara batin dan kemudian semoga keluarga kita kita seluruh keluarga kita orang-orang yang kita cintai semuanya disatukan atas kecintaan kita kepada Rasulullah dan kemudian kita nanti kembali berkumpul bersama Rasulullah di akhirat Allahumma amin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfir kawadu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati